Pemirsa cahaya pagi lintah ini salah satu makhluk Allah yang unik ya. Bahkan mungkin bagi sebagian orang ini terkesan menggelikan. Tapi ternyata lintah ini punya kebiasaan makan yang tidak biasa yang justru ini bermanfaat bagi tubuh manusia. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita simak, ini dia informasinya. Hitam seperti ulat tapi perenang ulung. Jika sudah menggigit, akan sulit terlepas. Ya, itulah si lintah. Lintah sering dianggap sebagai hewan parasit karena meminum darah mamalia lain termasuk manusia. Namun kemampuannya ini ternyata telah dijadikan terapi sejak berabad-abad lalu untuk mengatasi berbagai penyakit. Terapi lintah telah dikenal sejak lama, bahkan sebelum masa kedokteran modern. Dahulu terapi lintah diakini dapat mengatasi kelainan sistem saraf, masalah gigi dan kulit, meringankan nyeri, mengobati peradangan, serta infeksi. Bahkan saat ini sudah ada yang menggunakannya untuk mempercantik diri dengan facial lintah. Terapi lintah untuk kecantikan dipercaya dapat meningkatkan keseluruhan kecantikan wajah dengan mengencangkan, melenturkan, bercahaya dan melembutkan kulit. Dalam Islam, proses penyudatan darah yang dilakukan lintah sama persis dengan bekam yang hukumnya pasti boleh, karena nabi pernah melakukannya. Bahkan menurut ahli, terapi lintah lebih efektif daripada bekam menggunakan kap, karena daya sedotnya lebih kuat. Setelah menyedot darah kotor, lintah kemudian menyuntikkan hirudin, yakni zat yang mampu mengejarkan darah. Pembuluh darah akan lebih melebar, gumpalan-gumpalan pada darah akan dipecah, sehingga aliran darah akan semakin lancar. Kelebihan penyedotan darah menggunakan hewan yang menakjubkan ini bisa dilakukan pada titik-titik yang tidak mampu dilakukan pada alat bekam, seperti di sela-sela kulit yang permukaannya kecil. Penyedotan darah kotor dengan menggunakan lintah merupakan kegiatan simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling diuntungkan. Manusia menjadi sehat dan lintah menjadi kenyang. Lintah dalam dunia medis memiliki peradaban panjang. Terapi lintah sudah ada pada zaman Yunani kuno. Dokter di peradaban Mesir, Yunani, India, dan Islam percaya bahwa lintah mampu menyembuhkan banyak penyakit, termasuk laringitis atau radang selaput lendir yang terdapat di hulu kerongkongan. Demam kuning, yaitu demam yang membuat badan berwarna kekuningan karena sakit pada empedu. Kelainan sistem syaraf, masalah gigi, penyakit kulit, dan infeksi, bahkan bisa untuk mengobati anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam terapi, lintah akan ditempelkan pada pasien terapi. Ketika lintah melekat di kulit, berarti tandanya ia sedang menghisap darah pasien. Selama menghisap darah, lintah akan mengeluarkan zat anti pembukaan darah dalam luka yang akan memperlancar pendarahan. Setelah itu, lintah akan jatuh ke kenyangan atau diangkat oleh dokter. Dalam proses makannya, lintah membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Lintah yang sudah kenyang akan dimasukkan ke dalam larutan garam untuk dibunuh. Terdengar buru tahu memang, tetapi akan lebih berbahaya jika lintah yang sudah digunakan untuk terapi digunakan lagi oleh pasien yang berbeda. Opsi lain adalah lintah dikembalikan ke alam liar. Namun, tidak semua lintah dapat digunakan dalam terapi. Lintah yang digunakan dalam terapi medis adalah lintah hidurosteril yang belum pernah digunakan untuk terapi sebelumnya. Jenis lintah ini dikembangkan sendiri dalam lingkungan tertentu. Jadi, tidak sembarangan ya. Banyak orang lebih memilih terapi lintah karena dinilai lebih tidak menyakitkan dibanding terapi serupa lainnya. Ini terjadi karena ketika lintah makan, lintah menghasilkan anestesi alami yang membuat inangnya tidak merasakan sakit ketika darah mereka diambil. Selain itu, lintah juga menghasilkan senyawa kalin, yakni senyawa yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Lintah secara harafiah disebut di dalam Al-Quran dalam penciptaan manusia, yaitu tertuan dalam surah Al-Olaf ayat 1 hingga 3 yang artinya, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alat atau segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Kata alat dalam bahasa Arab mempunyai arti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini secara harafiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Profesor Universitas Toronto Dr. Kate Moore membuktikan tahap awal pembentukan embryo dengan mikroskop super canggih di laboratorium. Ternyata memiliki kemiripan yang mencolok dengan sefer lintah. Subhanallah.